Intro Memiliki fisik yang sempurna adalah harapan semua orang Namun pada kenyataannya, dua peristiwa atau sejak seseorang dilahirkan, banyak orang yang tidak memiliki fisik seperti manusia kebanyakan Namun bagi mereka yang istimewa itu bukan berarti memiliki fisik tak sempurna adalah akhir dari segalanya Mungkin orang-orang berikut ini sanggup menghadapi dan bahkan lebih percaya diri dibandingkan mereka yang memiliki tubuh yang sehat dan sempurna Dan kita kisah mereka telah on the spot rangkum dalam tujuh orang hebat dengan fisik tak sempurna berikut ini Dua bersaudara dengan satu tubuh ini memang luar biasa Dilihat dari penampilan luar, Abby dan Brittany memang nampak seolah-olah berbagi seluruh tubuh Namun sebenarnya mereka masing-masing memiliki jantung, paru-paru, serta tulang belakang secara terpisah Namun mereka berdua hanya memiliki satu usus, terpasang kandung keming, serta satu organ reproduksi Di usianya yang menginjak 22 tahun, gadis asal Minnesota Amerika Serikat ini memainkan sebuah acara reality show di salah satu stasiun luar visi Acara ini akan menceritakan kehidupan mereka sehari-hari Di kemar siang, namun mereka tetap bersemangat walaupun hidup dalam satu tubuh Meski fisik mereka tak sempurna, namun Brittany dan Abby tetap sanggup menjalani aktivitasnya seperti gadis-gadis lainnya Mereka bersepeda, bermain bisbol, dan bersekolah Untuk berbagi aktivitas, Abby mengendalikan tubuh bagian kanan Dan Brittany akan mengontrol bagian tubuh sebelah kiri Tak pernah menyerah dengan keadaan Itulah semangat yang dimiliki oleh Tyron Welcome Meskipun memiliki keterbatasan fisik dengan hanya memiliki satu tangan saja Namun hal ini tak menghentikan cita-citanya untuk menjadi seorang penjaga gawang yang tangguh Meski hanya satu tangannya saja yang sempurna Pria asal Inggris ini bisa membuktikan bahwa ia adalah keeper yang dapat diadalkan Saat ini Tyron bermain untuk sebuah tim amatir bernama Aston Stars FC Kebiawayannya menjaga kandang timnya sudah tak terbantahkan Berkat prestasinya, pria yang kehilangan tangannya di usia 12 tahun ini Kini mendapatkan kehormatan untuk menjadi penjaga gawang nomor satu di tim nasional Inggris Untuk orang-orang dengan keterbatasan fisik Sepasang penari balet bernama Mali dan Zai Xiaowei ini terlihat sangat anggun meliup-liupkan tubuhnya di atas panggung Hebatnya baik Mali maupun Zai Xiaowei ternyata tidak memiliki tubuh yang sempurna Mali, balerina profesional yang sudah membangun karir menariknya semenjak anak-anak ini Pernah mengalami sebuah kecelakaan di usianya yang ke-19 Dalam kecelakaan pada tahun 1996 itu, ia harus merelakan lengan kanan di diamputasi Walau sempat menyerah karena keadaan, Mali pun kemudian bangkit Hingga sempat menyabat medali emas dalam sebuah kompetisi tari khusus untuk orang-orang yang memiliki kekurangan fisik Akhirnya pada tahun 2005, Mali bertemu dengan Xiaowei yang kehilangan kaki kirinya di usia 4 tahun karena kecelakaan Mereka pun mengirip pasangan penari yang pernah memenangkan medali perak pada perlombaan tari yang diadakan di sebuah stasiun televisi nasional China pada tahun 2007 Berikutnya adalah seorang peselancar wanita yang tidak memiliki lengan, Basony Melanie Hamilton Gadis kelahiran 8 Februari 1990 ini adalah seorang peselancar profesional dari Amerika Serikat Ia dikenal setelah selamat dari serangan ikan hiu yang menyebabkannya kehilangan tangan kiri di saat usianya masih 13 tahun Meskipun kehilangan tangan kirinya, gadis cantik yang tumbuh besar di Hawaii ini tak lantas terpuruk Bahkan satu bulan setelah insiden itu ia kembali berselancar Hingga berhasil menorekkan prestasi dengan memperoleh juara kedua dalam World Junior Championship yang dilakukan di Sydney, Australia Kisah inspirationalnya juga diangkat menjadi sebuah film berjudul Soul Surfer Sama seperti dengan judul autobiografinya yang diterbitkan pada tahun 2004 Selanjutnya adalah seorang fotografer alam tanpa kaki yang bernama Kevin Michael Connolly Fotografer asal Amerika Serikat ini terlahir tidak memiliki sepasang kaki Namun kekurangan pada fisiknya tidak mengurangi keinginan kuatnya untuk menjadi fotografer profesional Luar biasanya, dunia fotografi yang digelutiknya adalah fotografi alam yang menentutnya untuk selalu beraktivitas berat Seperti mendaki gunung Ketertarikan pria yang lahir pada tahun 1985 ini dimulai di tahun 2006 Saat ia senang berkeliling Eropa seorang diri Ia merasa kesal dengan orang-orang yang selalu menatap aneh pada dirinya Ia pun membalas tetapan itu dengan mengambil foto mereka Selanjutnya adalah kisah seorang pemenahkan palengan Mark Stadsberg Sejak lahir pria yang kini berusia 29 tahun ini memang tidak memiliki tangan Namun kekurangan fisik yang dimilikinya tak membuatnya menyerah Ia bahkan bisa melakukan berbagai macam aktivitas orang normal tidak hanya menggunakan kakinya Mulai dari makan, menulis, mengemudi, hingga mengetik di tombol handphone dengan lancar Lingkungan keluarganya yang menyukai bergurung membuat Mark kemudian menekuni olahraga memanah pada usia 16 tahun Sebaiknya, di dalam turnamen, pria akal Iowa, Amerika Serikat ini ikut bertanding bersama pemanah-pemanah normal lainnya Ayah dari dua putra ini bahkan berhasil mencetak rekod GNS dengan mampu menembak sasaran dengan jarak 210 meter pada Paralimpic atau Olimpianer Untuk orang-orang dengan kekurangan fisik tahun 2012 lalu Atas prestasinya itu, Mark berhasil memenangkan medaling barat untuk Amerika Serikat Jika dilihat sekilas, mungkin tak ada yang berbeda dengan gadis berusia 13 tahun yang bernama Thalia Joy Castellano ini Namun sebenarnya gadis yang akrab di sapa Thalia ini sedang sekarat karena terserang dua penyakit mematikan sekaligus Yaitu kanker dan leukemia 6 tahun yang lalu, Thalia didiagnosis menghidap kanker sistem saraf atau neuroblastoma Tak berselang lama, gadis ceria ini kemudian didiagnosis dengan penyakit berbahaya lainnya, yaitu leukemia Pengobatan kanker membuat kepala Thalia gundul total akibat kemoterapi yang dijalannya Namun bukannya pindah dan menguruk diri, Thalia justru tetap percaya diri Thalia bahkan membuat video tutorial tentang bagaimana cara menggunakan make up dan mengunggahnya dalam situs Youtube Video tutorialnya ini kemudian menarik perhatian salah satu produsen make up remaja di Amerika Serikat Lalu menjadikannya model Sampai-sampai gadis ini juga diundang ke acara bincang-bincang Ellen Salah satu acara televisi terpopuler di dunia karena kisahnya tolong menginspirasi banyak orang Pemirsa itulah tujuh orang hebat dengan fisika sempurna versi on the spot Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa